Senin pagi waktu setempat, kepolisian Italia melakukan sweeping di pusat latihan tim nasional Italia untuk meminta keterangan terhadap sejumlah pemain terkait tas pengaturan skor di Serie A. Tidak hanya itu, polisi juga akhirnya menahan sejumlah bintang, termasuk Kapten Lazio Stefano Mauri. Federasi Sepak Mula Italia menyebutkan bahwa Mauri merupakan satu dari 14 orang yang ditangkap. Sementara pelatih Juventus Antonio Conte juga termasuk dalam daftar nama yang diperiksa polisi. Pengacara Conte Antonio De Rensis berujar saat ini kliennya benar-benar ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Presiden Siena masih memeza Roma tak luput dari proses investigasi. Polisi pun meminta keterangan pada baik Italia yang merumput di Zenit St. Petersburg Domenico Cristito. Cristito masuk dalam 32 skuad bayangan Italia, namun gugur dalam penyaringan 23 skuad final yang berangkat ke Polandia, Ukraina. Selain pusat latihan tim nasional Italia, polisi juga mendatangi lebih dari 30 tempat, termasuk kediaman pemain, pelatih, dan petugas administrasi klub-klub Serie A, Serie B, dan Divisi Bawah. Sebelumnya, lima orang sudah tertangkap di Hungaria karena kasus yang disebut-sebut akan menjadi Kalsiopoli Jelit 2 ini. Sementara mantan Kapten Atalanta Bergamo dan eks-personel tim nasional Italia Cristiano Doni sudah dihukum melarangan bertanding 3,5 tahun, terhitung Agustus tahun lalu. Inilah penyebab Atalanta harus memulai Serie A musim 2011-2012 dengan pengurangan 6 poin. Sejak Juni tahun lalu, Kepolisian Italia membentuk satuan tugas khusus untuk memerangi kasus pengaturan skor yang melibatkan nama-nama tenar. Terima kasih telah menonton!